Halo pecinta si Pak Bola, jangan lupa ikuti channel ini, berikan like dan komentar, karena sebagian pendapatan dari channel ini akan disumbangkan kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Saya doakan, semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Pertarungan seru laga final Liga 2, Ranci Legon FCVS persis solo. Duel Ranci Legon FCVS persis solo pada final Liga 2 berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dalam laga final Liga 2, persis solo berhasil menang tipis atas Ranci Legon FC. Sejak menit awal pertandingan final Liga 2 2021, permainan cepat ditampilkan oleh kedua tim. Saling serang sejak kick-off pertama berbunyi menghiasi jalannya pertandingan ini. Hingga pada menit 39, Irfan Bahdim berhasil memecah kebuntuan persis solo. Melalui tendangan keras usai menyambut umpan terobosan yang diberikan oleh Sandi Sute, Irfan mencetak gol dan melakukan selebrasi khasnya melakukan tarian dengan gestur menarik gas motor. Sampai turun minum, kedudukan bertahan 0-1 untuk keunggulan persis solo. Persis solo berhasil menggandakan keunggulannya pada satu menit pertama babak kedua dimulai. Lagi-lagi gol dicetak oleh Irfan Bahdim, namun kali ini melalui sundulan kepalanya. RANS Cilegon FC berhasil mempersempit ketertinggalan pada menit ke-53. Fabiano Beltrame melanggar pemain RANS Cilegon FC dan berbuah hadiah penalti. Alvin Tua Salamoni selaku Algojo berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Skor sementara RANS Cilegon FC 1-2 persis solo. Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Skor akhir ran Cilegon FC 1-2 persis solo. Melalui dua gol Irfan Bahdim, persis solo berhasil meraih tahta juara Liga 2 musim 2021. Terima kasih telah menonton!